seharian penuh karena pandemi waktu itu aku mikir aduh Tuhan ini gak ada gimana caranya buat uang makan astaga uang makan pun sampe gak punya aku karena waktu itu bener-bener awal-awal di Pontianak kan gak kenal siapa-siapa gak tau budayanya sini gak tau gimana masyarakatnya banyak sekali masalah lah istilahnya ya dibohongin orang kena curi orang 6 6 10 11 12 14 15 15 16 16 18 19 17 20 20 Nama saya Aris Tiawan Haryanto 2 Mei 2015 Jadi itu Awal mula favorit game Salah tiga terbentuk Dibuka 2 Mei 2015 Makanya Kalau Mungkin yang disini kan taunya aku baru 2020 ya Tapi Eh 2018 Disini makanya aku tulis Pejuang receh Sejak 2015 Aku masih ingat betul Waktu pertama kali buka Tanggal 2 Mei itu Dari jam 8 pagi Itu hari Sabtu Hari Sabtu 2 Mei 2015 Dari buka jam 8 Tutupnya memang masih Waktu itu gak malam ya Karena Kan kita baru uji coba Tutupnya juga jam 8 Jam 8 pagi sama jam 8 malam Itu waktu itu 47 ribu 47 ribu Hari pertama Jadi waktu aku pindah kesini Di merantau ke Pontianak Waktu 2018 Oktober Jadi Kalau Pontianak itu 5 November 2018 Tapi aku pindah duluan kesini Oktober Jadi butuh waktu sebulan untuk persiapan dan survei-survei waktu itu Dan waktu itu aku dateng ke tokonya Mas Ferry itu Itu Sebenernya cuman dalam rangka survei Aku tanya-tanya Terus kan Waktu itu kebetulan Aku tahunya Pontianak itu ya karena Mas Ferry Karena liat videonya kan Makanya aku datengin Tokonya yang di Jalan Wahidin waktu itu Teman-teman pasti tau Abel Playstation Nekat Merantau Padahal gak tau apa-apa Di Pontianak Kalimantan Itu gak tau Aku gak punya kenalan sama sekali Kecuali Mas Ferry Istri pun Cuman istri Jadi aku waktu itu Cuman sama istri aja Gak tau kenalan siapa-siapa Cuman Mas Ferry Dan sekarang Mungkin kalau teman-teman Aku punya kenalan dan lain-lain Yaitu karena Salah satunya Customer Terus Juga karena Turnamen-turnamen Jadi memang berjalannya waktu Baru punya kenalan Terus tadi Mau gak mau aku pinjam Memang aku jujur Aku pinjam Pinjam nenek Pinjam nenek Baru cicilan kedua Pandemi Pusing aku Mau gak mau Tutup total Tutup total Aku putar otak Kalau teman-teman tau waktu itu Saking aku frustrasinya Aku kayak Itu ya Supir Ojek online Karena kenapa Mau gak mau Aku bawa tuh semua PSku sama TVku Masukkan ke mobil Seharian penuh Karena pandemi Waktu itu aku mikir Aduh Tuhan Gak ada Gimana caranya buat Uang makan Astaga Uang makan pun Sampai gak punya aku Karena saking Karena udah habis Buat renovasi yang disini Buka baru sebulan Dapat berapa Masih harus Waktu itu masih ada karyawan Aku menyewakan harian Karena Yang di tempat Bener-bener gak boleh buka Waktu itu Awal-awal pandemi Di Pontianak Yaudah Seharian aku muter-muter Cuman Ngasihkan Antarjemput Antarjemput Terima kasih Sekali lagi Bagi customer-customer Yang sewa harian Pertama kali Itu bener-bener Sangat membantu saya Dan keluarga saya Waktu itu Bener-bener Awal-awal di Pontianak Nggak kenal siapa-siapa Nggak tahu Budayanya sini Nggak tahu Gimana masyarakatnya Banyak sekali Masalah lah Istilahnya Ya Dibohongin orang Kena Curi orang Sekarang Total Jadi sebenarnya kan Gabungan dari yang salah tiga Total Sekarang PS3-nya 8 unit Terus PS4-nya 8 unit yang Ori Dua unit yang Hand Plus 1 PS5 Sebenarnya total 19 17 Ada TV-nya Ya yang dua unit Nggak ada TV-nya pertama Yang dua Sama yang kedua Nggak ada tempat Jadi Kalau teman-teman Lihat pun Ini sudah sangat mepet ya Jadi lantai satu nih Udah bener-bener Kalau pas penuh Nggak nyaman lah Istilahnya Kalau untuk tambah unit Di lantai satu Udah nggak bisa Sebenarnya lantai dua pun Kita mau berusaha Untuk tambah unit Tapi ya itu Karena temboknya panas Tembok Jadi kita tuh Nggak tahu Kalau pas panas sekali Istilahnya Kalau bahasa Pontianak Panas bedengkang ya Kalau bahasa Jawa Panas Nyeter gitu kan Itu temboknya Panas sekali Makanya Kalau yang nggak tahu ya Bagi customer baru Saya itu Tidak menginginkan juga Lantai dua itu Pakai AC Karena kenapa Boros juga Buat saya Listrik boros Model saya juga Nambah Tapi Kalau itu Nggak dikasih AC Panasnya gila Panas banget pokoknya Pontianak itu Panas banget lah Sejak 6 September 2021 Akhirnya kan kita Bukan normal lagi Bukan normal Sampai Last order jam 11 Tutup jam 12 Puji Tuhan Kalau stabil sih Antara 600 Sampai 1 Itu dapet Itu omset Nah Satu Itu cuman Game nya aja Untuk jualan Makanan minuman Dan lain-lain Itu terpisah ya Itu sekitar Piro Bisa omset 150 sampai 250 Itu untuk omset yang Cafe nya ya Maksudnya untuk Makan minumnya Kalau listrik ini Karena kita pakai token Yaitu Rata-rata Rata-rata 800 lah Sampai 1,2 Perbulan PS3 Sejak awal Pakai seri 25 CFW langsung Aku gak pernah coba OFW Terus Super Eh sorry Slim semua Slim Slim CFW PS4 nya ada yang fat Ada yang slim Gak pernah pakai pro Karena TV nya Full HD semua Gak ada yang 4K TV PS3 pakai 32 in Tapi merknya Beda-beda ya Terus Yang PS4 Pakai 40 in Lantai 1 yang smoking Lantai 2 43 Sama 50 in Terus yang PS5 55 in 4K HDR Kalau untuk Budget Budget minim Itu TCL Tapi kalau untuk Yang agak di atas itu Siap bagus Siap 32 Itu gak tau Ya namanya merk ya Beda merk Memang beda Kalau untuk TCL Itu standarnya PS3 TCL bagus sebenarnya Tapi kalau untuk Disampingkan Di sebelahan gitu Tetap kita Pilihnya siap Karena siap yang 32 pun Untuk PS4 Udah bagus PS3 kita per jam 5000 Itu flat Setengah 30 menitnya 3000 Tapi kita ada Sistem member cut Jadi Kalau untuk PS3 kan Syaratnya Sekali main Langsung 3 jam Itu dapet ini Nanti terus Dapet 1 stiker Selanjutnya Tidak perlu main 3 jam lagi Minimal 1 jam aja Dapet 1 stiker Kumpulkan sampai 10 Ada free 1 jam Tidak ada Expire Tidak mengikat Terus kalau berkenan Kita invite ke guru member Tapi kalau tidak Tidak masalah PS4 nya ada 3 tarif Yang bawah 10 ribu per jam Atas Yang TV 40 12 Yang TV 50 15 Aku lebih cocok Yang ORI Jadi makanya sekarang Untuk yang PS4 ORI Itu untuk bola Bener-bener Untuk bola FIFA PES Meskipun ada game lain Tetapi Lebih aku prioritaskan Untuk game bola Untuk HEN Itu khusus Untuk game-game selain itu Misalnya kayak Naruto Mortal Kombat Dan game-game petualangan Kayak Far Cry Ghost of Tsushima Meskipun Ada beberapa Satu game ORI Kayak petualangan RE8 Terus apa tuh Watchdog 2 Dan lain-lain Itu tetap Aku ada ORI nya Tapi Kebanyakan Kalau untuk game-game baru Yang aku belum sempet Atau belum Cukup budget Untuk game baru Aku alihkan ke HEN Kalau pas HEN nya Udah ada Game nya ready Bang Mas Ko Emang gak kalah saing Sama game mobile Aku bilang sekali lagi Emang enak Main PS FIFA itu di HP Aku pun main game mobile PS mobile main FIFA mobile main Aku gak pungkiri Kalau kadang Aku capek pun Aku main HP Karena bisa sambil tiduran Tetapi Kadang Unsur kenyamanan Dan keasikan Main di rental PS Itu gak akan tergantikan Suasananya Dengan kita main game mobile Bahkan Anak wali kota pun Waktu itu Wali kota salah tiga ya Ini aku sekalian ngomong aja lah Anak wali kota salah tiga pun Itu main PS loh Padahal dia Punya PS di rumah Dia bilang apa coba Mas Lebih enak main di rental Soalnya Bisa ketemu temen-temen Temen baru Kenapa aku bangga tulis Pejuang receh Karena Memang receh Sekarang aku bilang Sama temen-temen Satu juta Kalau gak ada seribu Apakah jadi Satu juta Gak mungkin Jadi maksud aku gini Tips untuk temen-temen Yang pertama Doa Yang kedua Usaha Yang kedua nekat Yang keempat tadi Kerja keras Ya nih Kayak yang tertulis disini nih Bener-bener Ini Untuk yang baru mau mulai Ataupun yang lagi lesu Jangan patah semangat Badai pasti berlalu Habis hujan Pasti ada pelangi Aku Ya ini Kebetulan karena Aku Kristen Aku percaya sama Tuhan Yesus Aku cuman bilang sama Tuhan gini Tuhan Aku percaya Engkau tidak akan mempermalukan umatmu Tidak akan dipermalukan Gak mungkin sampai Sejatuh-jatuhnya Aku yakin kok Ini Bagi semua orang ya Bagi semua orang Aku yakin Dimanapun Yang menonton video ini Di channelnya Mas Ferry Pratondo Aku cuman sampaikan Satu hal Di dalam hidup ini Pasti ada naik turunnya Tapi jangan patah semangat Terima kasih Mas Ferry Pratondo Mungkin aku Tidak bisa membalas Apa-apa Ini aku kenal Ini salah satu Orang pertama sih Yang aku kenal di Pulau Kalimantan ini Kalimantan Barat Aku awam sama sekali Tidak kenal siapa-siapa Pertama kali aku datang Ke tokonya Mas Ferry Abel Playstation Dan Waktu itu Benar-benar terbantu Sebenarnya Karena waktu itu Aku tanya Gimana sih PSD Pontianak Mas Kebetulan waktu itu Mas Ferry sudah Lebih fokus ke Servis sama jual-beli Jadi kalau kalian Yang tahu Favorit game itu Seperti sekarang Ya Kalau mau tahu Lihat yang dulu-dulu Jangan lihat yang sekarang Kalau lihat sekarang Kalian tidak akan tahu Seperti apa Perjalanan tujuh tahun ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya